Ternyata nggak seperti yang kita lihat di tiktok Sekali buka video tahun Aku war, aku war untuk datang di sini Mungkin ada tuh di negeri Konoha tuh Kalau jaraknya deket tuh mukanya masem banget Terlalu deket jaraknya Next Carlos, orang Jepang bisa tahu Next Carlos Ini dia kota Papio Kita udah sampai di stasiun Mi Tadkak Lanjut naik bus untuk pergi Ghibli Mosin Kita akhirnya naik taksi karena busnya ketinggalan Tuh taksinya bisa ngebuka pintu sendiri Wah ada powerbank banget tuh Ini taksinya seru-seru Kita naik taksi ke Ghibli Mosin Mungkin sekitar 500an boleh Ternyata nggak seperti yang kita lihat di tiktok Sekali buka, jutaan Udah nyampe Ghibli Mosin Barengan sama bus yang kita ketinggalan tadi Emang kalau sama Konex kita sering ketinggalan guys Ke atas siapa? Ketaku Untung aku sayang gitu Mohon bersabar Ini uji ya Pilih Neska Thank you Arigatou 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 Untung masih bisa Beb Karena Tidak Ini susah banget dapetinnya Untung masih bisa masuk dan Aku war Aku war untuk datang disini Kalau nggak masuk pasti marah banget nih hari ini Alnya nggak dijual offline Kalau kalian mau beli tiket ini harus Tanggal 10 di hamin satu bulannya Jadi tiket bulan April sekarang Aku beli bulan Maret tanggal 10 Oh Dan ini cepet abis ya Beb katanya Lu pastikan Kalau mau kesini udah beli tiketnya dulu oke Dan sekretari informasi Disini tidak boleh ada video sama sekali Jadi gue bakal bahasin gopro gue Kalian kalau mau lihat ini Ya mesti datang langsung Kita baru aja selesai muter-muter ke Ghibli Museum Ini tiketnya kayak gini nih Ya gemes Cuma kita nggak boleh filming di dalam Intinya disana ada apa? Ya intinya ada kayak sejarah Proses pembuatan animal Terutama si Ghibli ya Wah ternyata kompleks banget ya Jaman dulu orang bikin animal gitu Manual ya Iya manual Dari sketsanya ada juga di dalam museumnya tadi Ya sketsa contoh-kontoh dia bikin sketsa dari awalnya itu Kalau kalian pecinta Ghibli sih pasti Wajib banget kesini Ada teater juga Kita main nonton Ya Kayak short movie gitu Yang kayaknya mungkin nggak ditayangin di tempat lain Dan back soundnya lucu banget Back soundnya semuanya pake mulut Mau ketawa orang-orang barang diri Dan itu hening banget ya Nggak ada background musiknya Dan suara Apa Efeknya itu pake suara mulut semua Nah ini kita lagi di cafe Di cafe nya Kita kesenungin yang ini Hotdog Hotdog Dan juga kentangnya Ini kamu ngebahin hotdognya Ini kamu ngebahin hotdognya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Yang singkat sekali Dan pas keluar ternyata hujan ya Wow Grimis Untungnya tapi udah Udah berhenti Ya and we wanna go Back Nih sekarang kita mau naik bus Ke stesion lagi Kita mau makan ramen yang direkomendasiin sama Jerome Sukumen Tatsuno ya Dan itu ada di Shinjuku Kita jadinya naik taksi aja Tapi gue gak mau naik taksi yang ini Sedan maunya yang ini Yang lucu-lucu nih Buka pintu taksi disini kira-kira berapa ya? Sekali buka? Cuaaaat Oke udah sampe, deket banget sih Emang sampe 1 kg Dan sekali buka itu 5 pesien Tapi senengnya kita naik taksi disini Itu gak dibawa puter-puter gitu ya Dan jaraknya deket dia gak protes Kan ada tuh di negeri Konoha tuh Kalau jaraknya deket tuh mukanya masem banget Terlalu deket jaraknya Ini dia tempatnya tapi rame banget nih kayaknya Ini dia tempatnya tapi rame banget nih kayaknya Ini ngantri Ternyata masuk itu cuma masuk buat pesan menunya Cuuu Diajak ngobrol sama salah satu kliennya Ternyata Mamen Kaget tiba-tiba dulu Next Carlos Orang Jepang bisa tau Next Carlos Tau yang Mamen disini Mamen cabang Jepang Tau Ini dia nih Mamen 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 malah disuruh pinggir, di ngalahin ini karena ada kamu ya, jadi dikasih izin ya saya nanya ya ini Mamen dari mana? Surabaya Surabaya, yaudah kelihatan loh gartnya ya disini kuliah ya? Paten? paten oke ini dia nih, kalau sukemen tuh kuahnya dipisah nanti ngambil, terus dicelupin ke kuahnya baru makan ngambil, dicelupin coba dulu kuahnya, gila ini enak banget sih ada obat ini teman-teman rasanya tuh rich banget kenapa pernah gue makan mie? kekenyalannya kayak gini ada obatnya jadi tadi gue nyoba, nyoba ini gue nih tambah dicelupin ke kuah hambar banget kusut yang heran, waktu dicelupin ke kuah sebentar terus dimakan lagi berasa si mie ini meresap semuanya sari-sari yang ada di kuah jadi langsung ngeblend gitu loh rambut gila, aku bisa begini ya kita udah kelar makan enak banget sumpah terima kasih 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 sampai namanya Jepang mie nya bikin sendiri ya mie nya itu bikin sendiri dikirim dari ada cabang pusatnya yang ini cabangnya ada berapa? yang di Jepang ada dua kalau nggak tau dua oh di Jepang ada dua kuahnya itu dari apa sih, enak banget? dari kaldu babi tulang babi gitu, iya kaldu babi apa? tulang babi tulang babi gitu ooh wah enak banget sih terima kasih banget karena ke Candid ini terima kasih terima kasih terima kasih sampai jumpa selamat tinggal terima kasih terima kasih terima kasih Oke kita udah sampai di Shibuya naik taksi tadi 2200 yen sekitar 280-an ribu dan sekarang kita mau ke Shibuya Sky Semuanya mengantri untuk naik Shibuya Sky ini sampai atas Oke ini dia atasnya Wow ini dia kota Tapio gimana? ini ada rooftopnya ini antriannya panjang banget karena pengen antri di pojokan sini udah siap ini kita ngantri di sudut nih sudut ini ada atraksi lampu-lampu yang menembak ke atas udah naik ke atas dan ya begitulah sampai atasnya cuma berada di atas gedung melihat keindahan malam Tokyo jadi besok kita udah pulang pagi-pagi pagi banget jam 6 pesawat jam 9 jadi jam 6 kita udah ke bandara ini lagi di renovasi ya iya jadi di Shibuya tuh lagi stesen terutama stesen Shibuya lagi renovasi jadi ya pemandangannya banyak konstruksi gitu banyak alat bro sampai ketemu lagi di jalan-jalan berikutnya kira-kira mau ke negara mana lagi ya komen di bawah daaah daaah selamat menikmati